selamat menikmati dan akunnya di screenshot terus kita masuk kepada drive bersama atau share drive bapak ibu yang peserta resmi yang nantinya akan dapat sertifikat pasti masuk dalam kelompok bimoli disitu ada 20 kelompok kita masuk di kelompok 20 milik saya ada 4 sekolahan taman dewasa, nawakartika, hasim dan duta aswajah nah ini kita ambil yang contoh dalam contoh ini setiap sekolahan itu mendapatkan 3 tugas, yang pertama tugas guru, tugas admin, dan tugas aktifasi, yang tadi adalah tugas aktifasi, maka kita klik tugas aktifasi ini kita ambil di google doc, ditulis aktifasi use raw nah kita tempelkan yang tadi kita screenshot paste atau tempel sudah tugas yang ketiga aktifasi screenshot aktifasi sudah selesai nah kan teman kita banyak ada yang satu sekolah sampai 16 orang pada kirim WA di kita nah kita buka WA kita nah ini kita contohkan milik butitin nah sekarang ini ini misalnya adalah WA dari teman-temannya butitin ternyata teman-temannya butitin ini teman-teman butitin ini ngirim nah kita download gambarnya atau unduh pada saat kita unduh nanti kita kembali ke tugas aktifasi kita ambil doc baru terus kita tulis aktifasi rusiyati misalnya ini temannya butitin kita tulis disitu dan kita insert ambil gambar dari komputer kita yang sudah kita unduh tadi nah itu klik sudah berarti tugas teman sudah masuk di tugas aktifasi kita nah ini bisa dalam satu ini ya satu file satu file satu orang satu google doc tapi kita bisa cukup satu saja jadi misalnya kita bikin doc baru nah kita tulis sekolahan kita jadi SS nah kita kasih judul disitu aktifasi satu sekolahan nah contoh ini adalah aktifasi nawakartika misalnya berarti nanti yang ditempelkan semua yang ada disini adalah screenshot aktifasi teman-teman satu sekolah ini kita kembali ke akun saya dan saya screenshot lagi untuk saya tempelkan di file yang satu sekolah nah ini sudah milik saya saya tuliskan useful setelah itu enter aja kita ambil tadi kan yang miliknya temannya butitin itu sudah kita download kita insert atau kita sisipkan ambil gambar nah ini kita ganti ya karena itu miliknya butitin bakti peraja kita ganti dulu bakti peraja kita insert atau kita sisipkan gambar dan kita ambil dari laptop kita masukkan ini milik dari bu rusiyati bawahnya ditulisi rusiyati nah apakah masih ada teman-teman yang kirim screenshot ke WA kita kita lihat oh ternyata ada ini kita unduh lagi yang tanda panah bawah itu kita unduh kita sisipkan lagi di bawahnya buru siati enter insert image upload for computer nah ini milik bu seri sumar kita ambil lagi di WA oh ternyata masih ada yang ngirim kita download lagi prosesnya seperti ini terus jadi nanti bapak ibu bisa bikin satu file yang dok tapi isinya aktifasi banyak teman monggo silahkan bebas seperti apa yang bapak ibu inginkan yang penting kita bisa ngecek dengan mudah tugas bapak ibu nah ini saya tulis yang terakhir adalah miliknya burini selesai ini tugas aktifasi teman-teman semua kita cek tugas Yusro berarti Yusro sudah ini kita lihat tugas aktifasinya ini contohnya adalah tadi yang Yusro dan Lusyati ini satu file milik satu orang nah ini nah dan yang satu ini yang SS aktifasi bakti peraja karena biar satu file aja lah disitu banyak screenshot milik teman-teman monggo nah ini ada empat screenshot milik teman-teman dari Yusro Rosyati Sri Sumarmi dan Rini sekarang bagaimana dengan tugas yang kedua kita lihat berikutnya contoh Yusro lagi disitu adalah tugas yang kedua adalah tugas admin tugas admin itu spreadsheet yang dari unduhan akun tapi sudah aktifasi nah ini kita ambil contoh saya mengambil dari milik hasim kalau gak salah ya ini saya masukkan di WA anak saya klik spreadsheet disitu nah ini ditulis ada BNIK nama username password itu kan unduhannya dari sana sudah seperti itu tinggal digeser digeret biar cantik tampilannya nah tambah satu keterangan di belakangnya statusnya sudah aktifasi sudah aktifasi nah silahkan itu bisa kita download ya jadi nanti pada saat kita tugas yang kedua tinggal tanda plus file upload kita ambil di laptop kita nah klik selesai berarti tugas satu dan tugas dua sudah selesai kita lihat berikutnya adalah tugas yang ketiga tugas guru kemarin kita masuk ke kelas dengan menggunakan akun biasa jadi gak apa-apa kita masuk dulu dengan gmail.com kita ini contohnya adalah ini akun saya yang usroyus at gmail.com saya masuk ke kelas usroyang belajar ID karena saya sebagai peserta disitu ada tulisan forum tugas kelas dan anggota kita masuk di tugas kelas nah kita ambil yang tugas guru pembuatan RPP Hyperdog ini kita lihat karena ini sudah dibuat salinan sehingga kita bisa mengganti RPP itu dengan RPP yang kita buat ini kita buat 100% biar lebih besar yang pertama harus kita lakukan adalah foto kita ganti dengan foto kita jadi kita bisa menyisipkan nah itu sisipkan gambar kita bisa ambil dari komputer kita bisa dari internet juga bisa langsung dengan kamera nah ini kita sisipkan dari komputer kita nah saya cari sebentar di download kayaknya ada foto saya oke ini kita tempelkan foto yang kita ambil dari komputer atau laptop kita karena besar ya tinggal dikecilin sesuai dengan selera kita atau sesuai dengan tempat yang pas untuk menempel foto profil di atas itu jadi disesuaikan gambarnya tinggal dikecilin yaitu di ujungnya tinggal digeret aja nah taruh di posisi yang paling pas setelah itu kita bisa memotong itu bentuknya kan kotak ya jadi kita buat bunder kita buat nah disitu ada gambar crop atau selubungi gambar dengan bentuk lingkaran sudah jadi untuk gambar untuk RPP ini yang harus kita cek adalah pertama gambar nama kita kita ganti dengan nama bapak ibu semua yang mendapatkan tugas membuat RPP mata pelajaran juga kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampuh semua isian RPP ini samakan dengan kenyataan yang bapak ibu lakukan dan untuk materi ini harus ngeling entah itu ke youtube atau ke rumah belajar ini kita bisa sisipkan disitu ada rantai yang pojok atas untuk menyisipkan link video ke youtube misalnya terus yang berikutnya adalah google form yang paling bawah ini ternyata globalisasi karena dulu miliknya pak farudin harus kita ganti sesuai dengan materi kita kita masuk di titik 9 istimewa tetapi yang .com tidak apa-apa kita buat google form disitu kita sesuaikan tadi kita mengambil materi ciri-ciri makhluk hidup soal IPA berarti kita tulis soal IPA harus matching dengan materi yang kita ajarkan di atas itu ada link kita klik maka pojok kanannya itu ada barcode ada kotak bisa kita langsung download disitu barcode dan nanti kita tempelkan di RPP setelah kita download maka nanti kita kembali ke atas itu sisipkan gambar ambil dari laptop nah itu sudah masuk barcode yang kita download dan kita kecilkan sesuai dengan bentuk tempat yang pas di assessment atau quiz g-form di bawah itu jadi bapak ibu perlu tahu bahwa RPP ini nanti yang kita cek adalah identitas bapak ibu semua gambar sampai pada evaluasi ini harus pas sesuai dengan materi yang diajarkan misalnya pelajaran PAI materi judul di atasnya rukun islam eh ternyata google form nya rukun iman kan gak pas ini disesuaikan nah setelah kita sesuaikan ukuran barcode yang pas di tempat itu sekarang kita masukkan link google form nya kita kembali pada google form yang kita buat tadi nah link nya itu kita share atau kita kirim disitu ada kata kirim ada gambar rantai link nah link nya kan panjang ya kita bisa perpendek yang kita salin dan kita tempelkan di rpp yang sudah kita buat tadi jadi ini sudah mengarah kepada soal yang sesuai setelah itu kan bapak ibu ini masih di akun gmail.com kita kembali ke kelas kan kita sudah membuat tugas kita kembali ke kelas dan kita lihat tugas kita klik lihat tugas disitu adalah tugas anda ini tugas justro apakah betul itu tugas yang kita buat tadi nah oh ternyata betul karena kita sudah yakin bahwa itu adalah rpp yang kita buat serahkan klik serahkan berarti kita sudah mengumpulkan tugas untuk membuat rpp serahkan nanti guru akan melihat kita lihat sekarang kita lihat yusro yang belajar id yang sebagai guru ini kita lihat classroomnya kalau sebagai guru kita ada coba kita lihat tugas kelasnya apakah yusro tadi sudah ini kalau kita misalnya lihat langsung penilaian yagrit tadi ini kita masuk di tugas kelasnya kita ingin melihat apakah yusro tadi sudah mengumpulkan tugas apa belum oh ternyata ini ada yang sudah mengumpulkan 5 siapa oh ternyata disini ada yang bawah ini ada yusro sudah mengerjakan itu untuk yang di classroom terus bagaimana kalau kita mau mengirimkan tugas ini ke drive bersama kita masuknya yang drive bersama itu hanya untuk peserta yang nantinya dapat sertifikat dari LPMP jadi memang share drive atau drive bersama yang bimoli itu khusus untuk peserta peserta makanya ini yang di ini powerpoint kita tadi download dulu kita unduh ya kita nah ini ya ini kita unduh dulu kita download yang masih di google.com itu rpp nya kita pindahkan ke laptop kita nanti baru kita upload di tugas bimoli kudus nah ini ini sudah masuk di belajar.id kita ambil kelompok kita ini contoh kelompok 20 contohnya adalah yusro dan masuk di tugas guru tambah file upload kita ambil dari rpp yang sudah kita download selesai tugas 3 jadi semua tugas yang harus dilakukan tiap sekolah yang pertama tugas guru membuat rpp yang kedua tugas admin dan yang ketiga aktifasi sudah semua silahkan semangat yang belum masih tetap kami tunggu semoga sukses dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat